Intro Halo semuanya, selamat datang di channel youtube kami hari ini Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tradisi unik menjelang bulan suci ramadhan di berbagai negara Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat islam di seluruh dunia Dan di setiap negara, terdapat tradisi yang unik dan menarik yang dilakukan menjelang ramadhan Mari kita simak tradisi-tradisi tersebut Penabuh Dram Sahur di Turki Di Turki, terdapat tradisi penabuh Dram Sahur yang berasal dari zaman Kesultanan Utsmania Pada bulan Ramadan, orang-orang yang berpuasa biasa terbangun oleh suara genderang atau Dram yang ditabu di pagi hari untuk sahur Lebih dari 2.000 penabuh Dram masih berkeliaran di jalan Turki, menyatukan komunitas lokal selama bulan suci Penabuh Dram Ramadhan mengenakan kostum tradisional Ottoman dan berkeliling dengan gendang Turki berkepala dua yang disebut daful Mereka mengandalkan kemurahan hati warga untuk memberi mereka tip atau bahkan mengundang mereka untuk berbagi makanan sahur Padusan di Indonesia Di Indonesia, terdapat tradisi unik yang disebut padusan Tradisi ini dilakukan dengan membersihkan diri secara fisik dan spiritual sebelum datangnya bulan Ramadan Beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki tradisi bersuci yang disebut padusan Tradisi ini dilakukan dengan berendam atau mandi di sumur-sumur atau sumber mata air lainnya Padusan memiliki makna yang dalam bagi masyarakat Jawa Yaitu menyucikan diri dan membersihkan jiwa Serta raga dalam menyambut bulan suci Ramadan Menembakkan meriam di Lebanon Di Lebanon, terdapat tradisi menembakkan meriam setiap hari selama Ramadan untuk menandai berakhirnya puasa pada hari itu Tradisi ini dikenal sebagai mitfah al-iftar dan sudah dimulai di Mesir lebih dari 200 tahun yang lalu Tradisi ini bermula ketika penguasa Ottoman Kos Kadam menguji meriam baru saat matahari terbenam Secara tidak sengaja, Kadam menembakkan meriam tersebut dan suaranya bergema di seluruh Cairo Tradisi ini kemudian menyebar ke banyak negara di Timur Tengah, termasuk Lebanon Anak-anak bernyanyi meminta permen di Uni Emirat Arab Di Uni Emirat Arab, terdapat tradisi hak al-laylah yang terjadi pada setiap tanggal 15 syakban, satu bulan sebelum Ramadan Pada tanggal tersebut, anak-anak di UAE akan berkeliling di sekitar rumah mereka Mengenakan pakaian cerah, mengumpulkan permen dan kacang dalam tas jinjing yang dikenal sebagai karita Selain itu, anak-anak juga akan menyanyikan lagu-lagu tradisional lokal Tradisi ini menjadi momen kegembiraan bagi anak-anak Dan menjadi bagian dari persiapan menyambut bulan suci Ramadan Menyalakan lentera warna-warni selama Ramadan di Mesir Di Mesir, tradisi unik menjelang Ramadan adalah menyalakan lentera warna-warni yang disebut Vanos Setiap tahun, orang-orang Mesir menyambut Ramadan dengan lentera rumit yang melambangkan persatuan dan kegembiraan di sepanjang bulan suci Tradisi ini bermula pada suatu malam selama dinasti Fatimiyah ketika penduduk Mesir menyapa kekalifahan Al-Muiz di Din Allah saat dia tiba di Cairo pada hari pertama Ramadan Saat ini, Vanos sering diintegrasikan ke dalam tradisi lokal lainnya Seperti anak-anak berjalan-jalan dengan lentera sambil mereka bernyanyi Itulah beberapa tradisi unik yang dilakukan menjelang bulan suci Ramadan di berbagai negara Setiap negara memiliki keunikan dan makna tersendiri bagi masyarakat setempat Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang keberagaman budaya di seluruh dunia Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya Terima kasih telah menonton